Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Jabar, Pemirsa Perhelatan Pekan Olahraga Bela Diri atau Indonesia Martial Arts Games IMAK 2023 yang digelar sejak 22 Oktober hingga 31 Oktober 2023 di kota Bogor dan di kota Bekasi resmi ditutup oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo. Dalam penutupan ini, hadir Menpora Dito Ariotejo, Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman, serta Ketua KONI Jabar Kota Bogor dan Kota Bekasi serta unsur Forkopimda dari Tuan Rumah IMAK 2023 yakni Wakil Wali Kota Bogor dan PJ Wali Kota Bekasi. Dalam sambutannya, Menpora Dito Ariotejo menyampaikan apresiasinya kepada Tuan Rumah, Panitia dan seluruh atlet yang terlibat dalam perhelatan Pekan Olahraga Bela Diri Pertama di Indonesia. Sebagai ajang pembinaan bagi para atlet Bela Diri Tanah Air untuk melaju ke nginjang lebih tinggi yakni ajang Bela Diri Nasional maupun Internasional. Diharapkan agenda Pekan Olahraga dua tahunan ini dapat melahirkan atlet Bela Diri berbakat dan siap bersaing. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan pihaknya membuka peluang sebesar-besarnya bagi kota dan kabupaten lainnya yang siap untuk menjadi Tuan Rumah IMAK 2025. Semoga ini menjadi era barunya KONI dan lebih progresif dan juga kreatif. Terima kasih Pak Marciano Norman. Dan juga dengan ini saya nyatakan Indonesia Marciano Art Games ke-1 secara resmi di Toto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!